Ibu Kerry yang merupakan salah satu peneliti dari Universitas Pajajaran yang melakukan penelitian apakah memang tumbuhan kina ini bisa untuk mengobati virus corona atau COVID-19 karena sebelumnya informasinya adalah Gubernur Jawa Barat ini mendorong agar peneliti ini bisa kemudian menemukan adanya vaksin ataupun obat untuk menyembuhkan virus corona. Selamat sore Ibu Kerry. Selamat siang Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Kerry. Ibu Kerry ini informasinya ini tanaman kina ini bisa mengobati virus corona. Sejauh ini perkembangan dari penelitian tersebut seperti apa Ibu Kerry? Ini gini, kan penelitian tersebut di China itu bahwa norovine fosfas itu bisa menyembuhkan atau memperbaiki kondisi dari pasien yang positif terkena virus corona. Saya mempunyai performa yang lebih baik karena waktu penyembuhannya itu lebih pendek sehingga dikatakan mempunyai potensi digunakan sebagai obat untuk mengatasi kondisi kritis pada pasien yang terkena virus corona. Dan keamanannya dapat diterima dalam sebuah konferensi yang memang digelar di kina. Nah, dengan pola pikir demikian, chloroquine fosfas itu adalah senyawa sintetis. Nah, sebetulnya chloroquine itu sendiri adalah turunan dari senyawa kinin yang ada dalam kina. Maka, dalam pemikiran papakologis kami bahwa kalau misalnya chloroquine fosfas yang merupakan turunan dari kinin tersebut mempunyai aktivitas, maka dalam pil kina yang memang ada kininnya, maka itu juga terkandung chloroquine-nya. Maka, itu dapat digunakan sebagai obat yang potensial dapat digunakan untuk salah satu alternatif bagi terapi, bagi pasien yang terkena virus corona tersebut. Namun, pembuktian ini harus dilakukan dalam kondisi darurat ini. Jadi, dalam kondisi darurat ini kan kita mencari macam-macam obat nih, Mbak. Nah, sementara kan obat yang untuk virus corona khususnya itu kan kalau mau kita mengembangkan kan lama. Jadi, ada yang disebut sebagai penggunaan obat, namanya penggunaan obat off-label di dalam farmakologi itu. Jadi, off-label itu adalah penggunaan obat yang memang obat tersebut sudah ada di masyarakat, sudah digunakan, mempunyai keamanan yang baik, dan sudah mempunyai izin edad. Namun, aktivitasnya dipercaya untuk aktivitas di luar labelnya. Oke. Bu Keri, ini kan bisa mempersingkat waktu penyembuhan ya bagi pasien? Kalau menuruti para penelitian, para penelitian yang dilakukan di Cina, iya. Oke, berarti itu bisa mempersingkat penyembuhan terhadap pasien. Untuk di Indonesia sendiri, apakah ini memang sudah di uji-cobakan atau seperti apa bisa informasinya, Bu Keri? Ini itu sebagai inspirasi buat Indonesia. Oke. Kalau di Cina itu ada chlorophylline phosphat dari bentuk sintetis, sementara kita punya filkina yang berasal dari senyawa bahan alam, nah itu patut untuk kita jadikan sebagai referens, gitu. Itu namanya, kalau di dalam ilmu farmakologi, ada yang sebut sebagai research farmakologi. Nah, jadi intinya bahwa kita tuh milih obat itu kan harus berdasarkan evidence-based, nggak bisa sembarangan, gitu kan. Nah, salah satunya berdasarkan hasil research itu bisa menjadi referens buat kita. Mana obat-obat yang mempunyai potensial, mempunyai berpotensi untuk dijadikan sebagai pilihan terapi, apalagi dalam kondisi darurat seperti ini, gitu, Pak. Dalam kondisi darurat itu artinya ya, Bu Keri? Bu Keri, sejauh ini terkait dengan informasi ini, apakah sudah ada koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk kemudian menjadi referensi di Indonesia? Karena kita tahu ada beberapa orang yang sudah positif corona di wilayah Indonesia, Bu Keri. Belum, Mbak, tapi saya sudah berkoordinasi dengan Balai Penelitian Teh dan Cina. Kemudian saya juga sudah berkoordinasi dengan Petesil, dari yang selama ini memproduksi dari ekstrakina tersebut ya. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan teman-teman dari keilmuan farmantian analisis, juga di beberapa keilmuan yang lain, berdiskusi hasilnya. Dan juga saya juga berkoordinasi dengan dokter yang memang bisa bertukar pikiran dalam kondisi klinisnya, kurang lebih seperti itu. Oke, semoga ada perkembangan. Dalam kondisi darurat seperti ini kan kita harus memilih obat. Betul. Memilih obat itu berdasarkan critical appraisal yang memang harus kita lakukan. Nah, salah satu referensi dari Cina itu menjadi bahan kita untuk menjadi referensi memilih obat tersebut dari sekian banyak obat yang ada. Nah, kejadiannya ini di Cina ini mereka men-screen dari sekitar 7 ribuan lebih obat. Nah, akhirnya dapat tiga obat yang promising bagus. Salah satunya adalah meropuin fosfa tersebut. Makanya kenapa ini menjadi salah satu promising drug therapy untuk penanganan korona di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia maka tidak ada masalah. Cina ada. Jadi tidak perlu pakai yang sintetis. Oke. Baik, semoga ada perkembangan yang baik terkait dengan penelitian ini. Semoga juga bisa ada vaksin yang nantinya... Insya Allah hari Senin itu kami juga mau ada diskusi pagi-pagi gitu ya. Dan teman-teman semua berkumpul. Yang betul ada sesuatu hal yang bisa disampaikan. Baik, kita tunggu. Dan kita akan sampaikan. Oke, baik kita tunggu kabur baiknya. Terima kasih ya Mbak. Ya, terima kasih Ibu Keri Lestari, salah satu peneliti dari Universitas Pajajaran.